. Hampir semua sudah merapat, pemain Timnas Indonesia U17 Jalan Ipsi Kotes. PSSI telah memanggil 34 pemain untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17 Jelang Piala Dunia. Diketahui pelatih Bima Sakti baru merilis 34 nama tersebut pada Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023. Namun pada hari kedua, selasa tanggal 11 Juli tahun 2023, hampir semua pemain sudah merapat. Terlihat dalam unggahan situs resmi PSSI, 31 dari 34 pemain yang dipanggil sudah mengikuti psikotest. Terlihat ada beberapa pemain abroad yang bahkan sudah mengikuti seleksi. Nampak ada Madrid, Aaron Nathan, Stefan Horito, hingga Aaron Liam Suitel sudah menggenakan Jersey Garuda. Psikotest merupakan tes tahap kedua setelah mereka menjalani tes kesehatan saat pertama kali bergabung. Materi psikotest diberikan oleh Laksmiari Saraswati dan Afif Kurniawan yang sebelumnya menjadi psikolog di tim U22 SEA Games 2023 di Kamboja. Tujuan psikotest untuk mengetahui skor IQ secara rata-rata maupun individual pemain. Selain itu, mengetahui berbagai aspek kepribadian dan psikososial yang dapat menjadi faktor penunjang kekuatan mental tim, kata Bima Sakti, dikutip dari situs resmi PSSI. Tes ini juga untuk mengetahui berbagai temuan-temuan kualitatif lainnya secara individu ataupun kelompok-kelompok. Untuk besok kami memberikan menu penguatan di gym, tambahnya, seleksi tim U17 Indonesia di Jakarta direncanakan hingga tanggal 28 Agustus. Pada tahap awal ini, sebanyak 34 pemain telah dipanggil. Proses pemusatan latihan ini menggunakan sistem promosi dan degradasi pemain. Sehingga jika ada yang dikurangi, akan ada pemain baru yang bergabung. Terima kasih telah menonton! Bima Sakti Panggil 34 Pemain untuk TC Timnas U17 Indonesia Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, memanggil 34 nama untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat. TC ini sekaligus persiapan untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Bima Sakti mengatakan bahwa TC ini akan digelar mulai Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023. TC ini akan digelar sampai 6 pekan ke depan. PSSI sejauh ini belum merilis daftar 34 pemain untuk menjalani TC Timnas U17 Indonesia. Mayoritas, pemain-pemain lama dipanggil oleh pelatih asal Balikpapan, Kalimantan Timur, itu. Kami akan TC dengan 34 pemain mulai besok sampai 6 pekan ke depan, kata Bima Sakti, Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023. Bima Sakti melanjutkan, dalam TC nanti ia menerapkan sistem promosi degradasi. Sistem itu dilakukan setiap pekan untuk melihat kualitas-kualitas pemain lainnya. Seperti diketahui, proses seleksi pemain untuk membela Timnas U17 Indonesia tengah dilakukan. Seleksi itu dilakukan melalui ajang Garuda Select, pemain-pemain diaspora, dan pemantauan di 9 daerah di Indonesia. Sejauh ini ada beberapa pemain di luar 34 nama itu yang masuk ke radar Bima Sakti. Meski begitu, Bima Sakti tidak mau menyebutkan namanya. Saya tidak bisa bocorkan ya nama-namanya, yang pasti akan ada sistem promosi degradasi. Akan ada pemain yang seminggu pulang, lalu seminggu datang. Kemungkinan nanti ada beberapa pemain lain yang akan kami kasih kesempatan, ucap Bima Sakti, Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Indonesia. Turnamen itu digelar pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Indonesia ditunjuk FIFA untuk menggantikan Peru yang memilih mundur. Dalam waktu 4 bulan ke depan, Bima Sakti harus sudah mempunyai persiapan matang untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Nantinya, tidak hanya TC di Jakarta, Bima Sakti juga akan menggelar sesi latihan di Jerman. Terima kasih telah menonton! Belum kunjung debut bareng Timnas Indonesia, Sandi Wals tetap pede umbar target ambisius. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sandi Wals mengungkapkan target ambisiusnya meski hingga kini belum kunjung debut bersama skuad Garuda karena masalah cedera dan kebugaran. Berhasrat segera melakoni penampilan pertamanya bersama Timnas Indonesia Senior, Sandi Wals juga bertekad membawa skuad Garuda menembus ratus besar di ranking FIFA. Indonesia sendiri saat ini masih berada di peringkat 150 FIFA, untuk dapat mencapai seratus besar, tentu Timnas Indonesia perlu memenangkan banyak pertandingan internasional agar bisa mewujudkan target tersebut. Meski terlihat sangat sulit, Sandi Wals justru tetap optimis Timnas Indonesia mampu mencapainya. Sebab, menurutnya skuad Garuda saat ini diperkuat oleh para pemain hebat, baik itu dari pemain muda, pemain keturunan ataupun naturalisasi, hingga pemain senior. Selain dari pemain, Sandi Wals juga melihat ada kekuatan di tim kepelatihan Timnas Indonesia yang dipimpin Sinta Eeyong sebagai pelatih kepala. Dengan berbagai faktor tersebutlah, Sandi Wals PD Indonesia dapat terus melonjak di ranking FIFA hingga mencapai seratus besar. Tim ini sangat luar biasa, banyak pemain muda dan pemain keturunan, tim pelatih dan staff medis PSSI juga melakukan yang terbaik untuk mendukung tim ini, dukungan yang diberikan luar biasa, kata Sandi Wals di akun Youtube pribadinya, at Sandi Wals Oficial, Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023. Dengan segala elemen bersatu, saya yakin tim berkualitas ini bisa menembus seratus besar di ranking FIFA. Itu tentu keinginan dan target kita semua di Timnas, sambungnya. Dalam video Youtube berjudul, Ayo FIFA Ranking Top 100 yang di-upload Sandi Wals, back sayap KV McHellen di Liga Belgia itu imam perlihatkan sedikit cuplikan ketika dirinya sedang bersama Timnas Indonesia di FIFA Monday Juni tahun 2023 lalu. Sayangnya, Sandi Wals memang tak bermain sama sekali kalah skuad Garuda ditahan Palestina 0-0 dan ketika kalah 0-2 dari Argentina. Pasalnya, pemain berusia 28 tahun ini mengalami cedera saat menjalani pemusatan latihan, TC, bersama Timnas Indonesia jelang dua laga tersebut, yang membuat debutnya bersama skuad Garuda kembali tertunda. Tak ayal, Sandi Wals berharap besar pada FIFA Monday September tahun 2023 nanti, dirinya bisa fit dan segera menjalani debut. Saya berharap supporter bisa mendukung saya untuk dua bulan lagi untuk debut saya bulan September nanti, ujar Sandi Wals. Sejauh ini, PSSI belum mengumumkan siapa lawan Timnas Indonesia di FIFA Monday September tahun 2023. Namun, ada isu Timnas Turkmenistan yang berada di peringkat 138 FIFA, bisa menjadi lawan skuad Garuda. Terima kasih telah menonton!